Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali di channel Pustaka Dongeng Nusantara Di kesempatan kali ini akan melanjutkan cerita di video sebelumnya Sebuah cerita karya Ebes yang berjudul Kembalinya Pendekar Pedang Naga Api, episode yang ke-87 Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya Dan seperti apa untuk kisahnya kali ini Langsung saja kita masuk ke ceritanya Dasar perempuan kurang ajar Kalian semua cincang tubuh perempuan sialan itu sekarang Teriak wengkal segara memberi perintah kepada para anak buahnya Yang sedari tadi sudah bersiap dengan senjata terhunus untuk maju Mendengar perintah dari pimpinan kelompok mereka Para lelaki bertubuh kekar dengan wajah menyeramkan itu Segera menerjang maju ke arah Dewi Topeng Wajah Melihat pergerakan mereka Dewi Topeng Wajah segera memutar kedua telapak tangannya di depan perut Angin dingin tenaga dalam tingkat tinggi berdesir kencang Mengikuti gerakan tangan wanita bertopeng ini Saat para pengeroyok ini hampir mengenai sasaran mereka Dewi Topeng Wajah segera menghantamkan kedua telapak tangannya ke arah mereka Wus, belaar, jarit keras yang penuh rasa sakit Bercampur dengan munceratnya darah segar dari mulut-mulut lelaki bertubuh kekar itu Segera terdengar begitu tubuh mereka dihantam angin dingin yang berhembus kencang dari Dewi Topeng Wajah Tubuh mereka langsung terhempas ke tanah dengan keras Melihat anak buahnya berjatuhan Wungkal Segara segera memutar-mutar gada bergerigi tajamnya Sembari perlahan mendekat ke arah Dewi Topeng Wajah Pendekar perempuan itu hanya menyeringai lebar melihat langkah Wungkal Segara Oh sekarang mau main senjata, gebuk kedelai, aku juga punya Ujar Dewi Topeng Wajah sembari mengeluarkan sepasang pisau belati berwarna putih keperakan dari balik punggungnya Dengan gerakan cepat yang sukar diikuti oleh mata biasa Tiba-tiba saja pisau belati berwarna putih keperakan itu melesat cepat ke arah Wungkal Segara seolah memiliki nyawa Wungkal Segara terkejut bukan main dan buru-buru menangkis serangan pisau belati terbang ini dengan gada bergerigi tajamnya Teruraang, pisau kecil itu mencelat jauh setelah terkena gebukan gada bergerigi tajamnya Wungkal Segara Namun lelaki bertubuh gempal itu lupa bahwa lawan memiliki sepasang senjata Satu pisau belati lainnya langsung menancap di bahu kiri Wungkal Segara Darah segar segera keluar dari tempat belati ini menancap Wungkal Segara langsung marah besar Perempuan keparat Kutumbuk kepalamu bajingan Wungkal Segara menerjang maju ke arah Dewi Topeng Wajah Gada bergerigi tajamnya terayun cepat ke arah kepala pendekar wanita itu secepat kilat Meski lukanya masih berdarah Namun pria bertubuh gempal itu seakan tak peduli Wuf, Dewi Topeng Wajah segera menghindari gebukan gada bergerigi tajam yang mengarah ke kepala Perempuan bertopeng itu segera merendahkan tubuhnya hingga sambaran angin gada bergerigi tajam milik Wungkal Segara melewati atas kepalanya dengan cepat Menggunakan kedua tangan sebagai tumpuan, Dewi Topeng Wajah segera berjumpalitan Wungkal Segara memburunya dengan terus mengayunkan gada Wut-wut, secepat apapun ayunan gada bergerigi tajam Wungkal Segara tidak bisa mengenai tubuh Dewi Topeng Wajah Seolah semua gerakan Wungkal Segara sudah terbaca oleh perempuan bertopeng ini Wungkal Segara mendengus keras melihat kemampuan lawan Sembari memaki-maki, Wungkal Segara menyalurkan tenaga dalamnya pada gada bergerigi tajam dan kembali mengebukan senjata andalannya itu ke arah punggung Dewi Topeng Wajah Serangkum angin kencang menderu tajam mengikuti ayunan gada Wungkal Segara Dewi Topeng Wajah segera menjejak tanah dengan keras lalu melenting tinggi ke udara menghindari serangan dan mendarat di salah satu cabang pohon di belakangnya Buami, ledakan keras terdengar saat gada bergerigi tajam itu menghantam tanah Melihat lawan lolos, Wungkal Segara segera mengejar Dewi Topeng Wajah sembari mengeperuk ke arah sang perempuan bertopeng Belaar, ledakan keras terdengar bersamaan dengan cabang pohon yang berderat patah dan jatuh ke tanah Tepat sesaat sebelum hantaman gada Wungkal Segara Dewi Topeng Wajah berhasil menghindar dan bersalto dua kali di udara sebelum mendarat di tanah Perempuan bertopeng besi itu segera memutar kedua tangan di depan dada Dua lingkaran sinar biru kemerahan segera tercipta dan dengan cepat ia menghantamkan sinar biru ini ke arah Wungkal Segara Gelap Sayuto, Ciaat, Suud Pria bertubuh gempal yang hendak menerjang maju ke arah Dewi Topeng Wajah buru-buru urungkan niatnya untuk menyerang dan langsung menjatuhkan dirinya ke tanah Belaam, Wungkal Segara selamat dari maut Namun pohon besar yang ada di belakangnya meledak dan terbakar setelah terkena hantaman ajian Gelap Sayuto yang dilepaskan oleh Dewi Topeng Wajah Melihat kehebatan ilmu kanuragan Dewi Topeng Wajah, Wungkal Segara pucat seketika Setan alas, iblis betina ini berilmu tinggi Kalau sampai aku terkena hantaman ajian Gelap Sayuto tadi, pasti tubuhku hancur Aku harus kabur dari tempat ini, umpat Wungkal Segara dalam hati Secepat kilat, Wungkal Segara segera menghantam sebuah batu sebesar kepala kerbau dengan gada bergerigi tajamnya Batu besar itu melayang cepat ke arah Dewi Topeng Wajah Buh, Dewi Topeng Wajah segera berkelit menghindari hantaman batu besar itu Dia sudah curiga dengan sikap Wungkal Segara yang tiba-tiba menyerang dari jarak jauh Melihat Wungkal Segara yang mencoba untuk melarikan diri Dewi Topeng Wajah kembali menghantamkan tangan kanannya ke arah pria bertubuh gempal yang melesat cepat ke arah semak belukar di tepi hutan kecil itu Bel Loam, terdengar suara ledakan dahsyat bersamaan dengan jatuhnya gada bergerigi tajam milik Wungkal Segara ke tanah Sementara itu si empunya gada tubuhnya mencelat jauh lebih dari empat tombak ke belakang dan menyusruk tanah dengan keras Wungkal Segara tewas tanpa sempat berteriak saat ajian gelap Sayuto menghajar telak tubuhnya Separuh tubuhnya gosong seperti baru saja disambar petir waktu musim penghujan Dewi Topeng Wajah segera menggerakkan tangannya berputar cepat di samping pinggang Pisau belati kecil berwarna putih keperakan Yang menancap pada bahu Wungkal Segara segera bergetar hebat dan tercerabut dari tubuh mayat lelaki bertubuh gempal itu Benda itu seperti memiliki nyawa sendiri melayang cepat ke arah tangan kanan Dewi Topeng Wajah Begitu pula dengan pisau belati yang sempat mencelat jauh akibat hantaman gada bergerigi tajam milik Wungkal Segara Suut-suut dengan cekatan Dewi Topeng Wajah segera menangkap gagang pisau belati terbangnya yang sudah menemani perjalanannya selama bertahun-tahun Perempuan bertopeng itu segera mengeluarkan sepotong kain untuk membersihkan sisa darah di bilah pisau belatinya Lalu dengan cepat ia menyimpan sepasang pisau belati putih keperakan itu di balik pinggangnya Kakek tua dan bocah berusia sekitar 7-8 warsa yang sedari tadi menonton pertarungan itu langsung mendekati Dewi Topeng Wajah yang nampak mengatur nafasnya Terima kasih atas bantuanmu, pendekar Tanpa bantuanmu, putra aku Watu Gede ini pasti berhasil dibawa kabur para penjahat itu Paku Won Watu Gede berhutang budi padamu ujar si kakek tua itu dengan penuh hormat Sudahlah Ki, aku hanya kebetulan lewat saja Lain kali berhati-hatilah jika lewat daerah sini Setidaknya bawalah pengawal untuk menjaga keamananmu Apalagi jika membawa barang berharga Daerah dekat perbatasan negara seperti ini rawan dengan tindak kejahatannya Aku permisi dulu ujar Dewi Topeng Wajah sembari mengangguk hormat kepada kakek tua dan bocah tampan ini Sekejap mata kemungkinan, Dewi Topeng Wajah melesat meninggalkan si kakek tua dan bocah itu ke arah timur Sungguh seorang pendekar wanita yang luar biasa Kita sebaiknya segera meninggalkan tempat ini, Janu Yasa Ayo kita berangkat Ajak si kakek tua itu sembari menggelandang tangan bocah kecil yang dengan pasrah saja mengikuti kemauan si kakek tua ini Sementara itu Dewi Topeng Wajah terus bergerak cepat di antara pepohonan yang tumbuh subur di hutan kecil ini Gerakan tubuhnya begitu ringan dan lincah hingga dalam beberapa tarikan nafas pendekar perempuan bertopeng itu telah keluar dari dalam hutan kecil itu Di tepi hutan kecil itu terdapat sebuah gubuk kayu kecil yang ada di kaki bukit batu Di bawahnya terdapat area persawahan dan ladang yang luas dengan pemandangan menghijau tanda kesuburan tanah Gubuk ini hanyalah gubuk sempit bekas tempat orang berburu harimau yang sempat meresahkan para penduduk di sekitar kaki Gunung Agung atau Gunung Selamet Yang menjadi perbatasan wilayah antara Kadipaten Rajapura dan Kalinga Sudah hampir tiga hari Dewi Topeng Wajah menempati tempat itu sebagai tempat istirahat Dengan gerakan tubuh yang ringan Dewi Topeng Wajah menjejakkan kakinya di halaman gubuk ini Pandangan mata wanita ini terlihat waspada memperhatikan keadaan sekitarnya untuk memastikan keamanan tempat itu Setelah yakin bahwa tidak ada orang selain dirinya Dewi Topeng Wajah melangkah menuju ke arah pintu gubuk bambu yang terbuat dari batang-batang kayu sebesar jempol kaki orang dewasa yang disusun sedemikian rupa dengan rotan hingga menjadi pintu Tangan perempuan itu segera membuka pintu gubuk kecil itu dan segera masuk ke dalam Begitu pintu gubuk kecil itu tertutup Dewi Topeng Wajah segera melepaskan ikatan tali dari kain berwarna merah ditengkuknya hingga topeng besi separuh wajah yang dia gunakan terlepas dari wajah hingga munculnya wajah cantik alami dari Dewi Topeng Wajah Gusti Pangeran Panji Tejo Laksono, bagaimana kabarmu sekarang? Sudah hampir empat purnama kau meninggalkanku sendiri di tanah Jawa ini Aku harap kau selalu baik-baik saja bersama Luh Jinga Terdengar suara gumaman perlahan dari mulut mungil Dewi Topeng Wajah atau yang sebenarnya adalah Gayatri Mata perempuan cantik itu nampak menerawang jauh ke langit utara dari selah-selah kayu pintu seolah melihat sosok Panji Tejo Laksono tersenyum simpul di sana Terbayang dalam benak Gayatri bagaimana dia melalui waktu tiga purnama lebih ini tanpa kehadiran Panji Tejo Laksono Setelah Panji Tejo Laksono dan Luh Jinga meninggalkan negeri Panjalu ke tanah Tiongkok Tumenggung Sindu Praja bermaksud untuk membawa Gayatri pulang ke Kadiri Mulanya Gayatri menurut, namun di tengah perjalanan pulang, tiba-tiba Gayatri melarikan diri dari rombongan ayahnya itu Dia ingin menunggu kepulangan Panji Tejo Laksono di Pelabuhan Halong bersama dengan Ayu Ratna Usai berhasil kabur, Gayatri melakukan perjalanan seorang diri menuju ke Kalinga Di tengah perjalanan, dia yang sedang dalam keadaan kacau karena kepergian Panji Tejo Laksono Bertarung dengan seorang pertapa tua yang tak sengaja bersinggungan dengannya di warung makan Gayatri kalah, dan sesuai dengan kesepakatan sebelumnya yaitu barang siapa yang berhasil dikalahkan Maka akan menjadi murid orang yang mengalahkan selama dua purnama Selanjutnya, Gayatri dibawa pertapa tua yang bernama Maharishi Bajrabali ini ke sebuah pertapaan yang ada di kaki Gunung Sindoro Di sana, Gayatri dilatih dengan ilmu silat yang berbeda dengan ilmu kanuragan miliknya Namun kecerdasan Gayatri dalam menyerap ilmu, membuat sepupu Panji Tejo Laksono yang juga merupakan calon istrinya ini cepat menguasai ilmu kanuragan yang diajarkan oleh Maharishi Bajrabali Melihat bakat Gayatri yang tinggi dalam olah keprajuritan, Maharishi Bajrabali akhirnya menurunkan sebuah ilmu kanuragan andalannya yang sangat tersohor di dunia persilatan, Ajian Gelap Sayuto Sebuah ilmu kedikdayaan tinggi yang mampu mengeluarkan tenaga dalam layaknya seribu sambaran petir Setelah dua purnama berguru kepada Maharishi Bajrabali, Gayatri pun akhirnya meninggalkan pertapaan Gunung Sindoro dan mulai turun gunung sembari mengenakan topeng besi sesuai dengan permintaan dari Maharishi Bajrabali sebagai wujud bakti sang murid kepada gurunya yaitu Topo Ngerame Mulai saat itu sepak terjangnya di dunia persilatan Tanah Jawa Dwipa wilayah barat dengan cepat menjadi buah bibir masyarakat Panjalu Barat khususnya Kadipaten Kalinga, Kembang Kuning hingga Rajapura Banyak sekali para pendekar muda yang mencoba untuk mengalahkan Gayatri sekedar untuk unjuk kebolehan agar terkenal di dunia persilatan Namun Gayatri yang berada dalam posisi sebagai Dewi Topeng Wajah bukanlah pendekar sembarangan Puluhan pendekar golongan hitam dan putih yang ingin menjajal kesaktiannya justru harus menelan pil pahit kekalahan setelah dihajar Gayatri abis-habisan Air mata kerinduan perlahan mengembang di pelupuk mata indah Gayatri Gadis cantik itu begitu mencintai Panjitejo Laksono hingga berpisah dengan sang pangeran muda dari Kadiri ini begitu menyiksa batinnya Dalam kerinduannya pada Panjitejo Laksono, tiba-tiba Gayatri teringat pada Ayu Ratna Putri Adipati Agni Brata ini juga pasti merasakan hal yang sama denganku, batin Gayatri sembari menghela nafas panjang Besok aku akan berangkat ke Kalinga Selama gusti pangeran Panjitejo Laksono tidak ada sebaiknya aku yang menjaga Ayu Ratna untuk memastikan keselamatannya Ucap Gayatri sembari mulai merebahkan tubuhnya di tempat tidur sederhana yang terbuat dari kayu gelondongan di sudut gubuk Hari menjelang sore begitu indah di kaki gunung selamat Semburat merah berpadu dengan kuning membentuk warna jingga yang indah di langit barat Ribuan kelelawar terbang keluar dari dalam sarangnya untuk mencari makan Sedangkan burung-burung siang mulai pulang untuk beristirahat di sarang mereka masing-masing Keesokan paginya, Gayatri kembali mengenakan topeng besi separuh wajahnya Setelah membungkus beberapa pasang pakaian ganti miliknya dengan kain hitam Setelah semuanya beres, Gayatri alias Dewi Topeng Wajah menoleh sebentar ke arah gubuk kecil Yang menjadi tempat tinggalnya selama beberapa hari ini sebelum dia melenting tinggi ke udara Dan melesat cepat meninggalkan tempat itu menuju ke arah Kadipaten Kalinga Selepas bermalam di pavilion bulan indah Song Zhao Meng akhirnya berhasil membujuk neneknya si makian untuk tinggal serumah lagi dengan Chow Sing putranya Itu pun dengan berbagai syarat yang diminta oleh si makian dan gubernur Zhengzhou, Chow Sing, menerimanya dengan cepat Setelah mendamaikan keluarga besar Maharani Mingji di Zhengzhou Putri Song Zhao Meng memohon waktu untuk melanjutkan perjalanan menuju ke kota Kaifeng Ini karena mereka telah cukup lama tinggal di Zhengzhou selama beberapa hari terakhir Si makian mengantar kepergian Song Zhao Meng hingga ke depan pintu gerbang istana gubernur Zhengzhou Mata tua perempuan itu berkaca-kaca saat menatap wajah cantik Song Zhao Meng Meng Er, jaga dirimu baik-baik ya, nenek tua ini akan selalu mendoakan agar kau selalu bahagia Ujar si makian sembari mengusap air mata yang membasahi pipinya yang keriput Nenek tidak perlu khawatir, ada kakak Ti yang menjagaku, aku pasti baik-baik saja Jawab Song Zhao Meng yang tersenyum tipis sembari melirik ke arah Panji Tejo Laksono yang berdiri di sampingnya Bocah tengik, kalau sampai kau menyianyikan cucuku, jadi hantu pun akan ku datangi kau dan ku cekik lehermu Mengerti kau, ancam si makian sembari mendelik tajam ke arah Panji Tejo Laksono Nenek tak perlu khawatir, Meng Er akan baik-baik saja bersamaku, jawab Panji Tejo Laksono singkat Setelah berpamitan kepada Sima Qian dan Gubernur Chousing, rombongan Panji Tejo Laksono dan Song Zhao Meng meninggalkan istana Gubernur Zhengzhou menuju ke arah timur Saat melewati gerbang kota Zhengzhou, Song Zhao Meng sempat melirik ke arah puncak bangunan istana Gubernur Zhengzhou sebelum tertutup oleh tembok besar yang mengelilingi seluruh kota Zhengzhou Rombongan itu bergerak perlahan saja meninggalkan kota Zhengzhou Melihat rombongan Panji Tejo Laksono dan Song Zhao Meng beserta Huang Lung, Luh Jingga dan para pengikutnya meninggalkan kota Zhengzhou Dua orang lelaki bertubuh kekar segera melompat ke atas kuda mereka masing-masing dan mengebrak hewan tunggangan ini ke arah timur dengan jalan sedikit memutar Mereka berdua dengan cepat memacu kuda mereka menuju ke sebuah tempat yang dijaga beberapa orang pendekar Tanpa menunggu lama, mereka berdua segera berlari masuk ke dalam bangunan itu segera Pangeran Muda, mereka sudah meninggalkan kota Zhengzhou Melihat arahnya, mereka menuju ke arah Kaifeng Lapor si lelaki yang bertubuh sedikit kurus itu segera pada seorang lelaki muda yang tak lain adalah Pangeran Zhao Wei Sembari mendengus dingin, Zhao Wei menoleh ke arah seorang lelaki sepuh berjenggot panjang dengan mata cekung yang mirip dengan tengkorak saking kurusnya Tetua tengkorak hitam, saatnya kau beraksi Pangeran Zhao, kau tenang saja Stempel Giyok Naga itu pasti akan kudapatkan untukmu Ujar si tengkorak hitam Luofan sembari berdiri dari tempat duduknya Pria bertubuh kurus itu nampak angkuh sembari berjalan dengan tongkat besi bergagang tengkorak manusia yang berwarna hitam legam Aku tidak meragukan kemampuanmu, Tetua, General Liu Qing, Chen Subing dan lainnya takkan jadi masalah besar bagimu Tapi pemuda bermata besar dari pulau selatan itu yang perlu kau waspadai Zhao Wei memperingatkan Luofan tentang bahaya besar yang ada pada Panji Tejo Laksono Pengalamannya sudah mengajari Zhao Wei tentang betapa tidak terduganya kemampuan beladiri yang dimiliki oleh Panji Tejo Laksono Tetua kedua sekte macan besi Hao Tian dan pimpinan perguruan Gunung Wu Tangcan Sanfung adalah orang suruhannya yang sudah merasakan kehebatan pangeran muda dari kadiri itu Dia tentu tidak ingin gagal untuk ketiga kalinya dalam upaya merebut Stempel Giyok Naga yang menjadi lambang kekuasaan tertinggi dinasti Song Serahkan saja padaku, pangeran Zhao, aku akan langsung menggunakan ilmu delapan belas tulang iblis untuk menghadapi pernuda itu Kau pun sudah tahu kalau Dewa Pedang Pusat pun terluka parah saat aku menggunakan ilmu tenaga kiku, bukan? Luofan dengan penuh kepercayaan diri menyeringai lebar ke arah Zhao Wei Setelah berbincang beberapa saat lagi, Luofan dan beberapa pendekar sewaan berilmu tinggi yang ditugaskan untuk membantu Luofan si tengkorak hitam Dan segera meninggalkan tempat yang menjadi markas perkumpulan rahasia mereka Zhao Wei sangat berharap agar upaya ini berhasil Dengan begitu, tujuan ayahnya Gubernur Zhao Yun untuk merebut tahta kekaisaran Song bisa terlaksana dengan lancar Dengan gerakan selincah burung layang-layang, kesembilan orang suruhan pangeran Zhao Wei bergerak cepat menuju ke arah barat tapal batas kota Kaifeng Tepatnya di selatan Danau Sinu Setelah sampai di tempat yang diinginkan, kesembilan orang pendekar berilmu tinggi ini langsung menyebar ke sekitar jalan raya Di dekat jembatan yang menuju ke arah tapal batas barat wilayah ibu kota kekaisaran Song Besarnya rombongan yang mengiringi langkah putri Song Zhao Meng pulang ke istana Kaifeng membuat perjalanan mereka lambat Meski demikian pemandangan indah di selatan sungai Yangse Dengan segala tata letak pemukiman dan hijaunya pepohonan membuat perjalanan lambat ini terasa menyenangkan Tuan Putri, sepertinya sebentar lagi kita akan sampai di ibu kota kekaisaran Lihatlah, hutan bambu ini adalah bagian selatan Danau Sihu Itu artinya kita sebentar lagi akan tiba di tapal batas barat kota Kaifeng Ujar Kiao Er sembari menunjuk ke arah rimbun pohon bambu berselang seling pepohonan besar yang berada di sisi utara jalan Sepertinya kau hafal sekali dengan tempat ini, Kiao Er Apa kau sering keluar dari istana? Tanya Putri Song Zhao Meng segera Sebelum aku bertugas sebagai pelayan Tuan Putri Aku adalah pembantu juru masak istana Jadi aku sering diajak belanja bahan makanan keluar kota Aku sering lewat tempat ini Jawab Kiao Er sembari tersenyum simpul Lu Jingga dan Wan Yan Lan yang satu kereta kuda dengan mereka hanya diam saja tanpa berkata apa-apa Kereta kuda itu terus bergerak mengikuti para prajurit pengawal yang dipimpin oleh General Liu Qing Sementara itu di luar kereta kuda, suasana indah dan cerah cuaca hari itu seketika berubah Setelah sebuah tawa keras terdengar lantang menusuk gendang telinga Hahaha, suara yang dilambari tenaga dalam tingkat tinggi ini sangat menyiksa pendengaran Beberapa prajurit pengawal langsung menutup kuping mereka dan kuda-kuda meringkik keras tak beraturan Tuan Putri, telingaku sakit teriak Kiao Er sembari membekap telinganya kuat-kuat Di antara para penumpang kereta kuda Hanya Kiao Er saja yang tidak bisa menggunakan tenaga dalam karena dia tidak pernah belajar Sedangkan Luh Jinga, Wan Yan Lan dan Song Zhao Meng mengerahkan tenaga dalam mereka untuk bertahan dari suara tawa keras yang membekapkan telinga ini Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara yang berbahagia Sampai disini dulu ceritanya Bagaimana kelanjutan kisahnya Nantikan kelanjutan cerita ini di video berikutnya Agar tidak ketinggalan kelanjutan cerita ini Klik tombol subscribe channel ini Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!